Apakah akhwat ketika sholat di rumah dapat berdoa dahulu setelah adhan sampai iqamah seperti kita ada dalam masjid? Saya tinggal dekat musallah mendengar adhan dan iqamahnya. Nah ini bagus pertanyaannya. Pertama, seorang wanita lebih utama sholatnya di rumah. Ini sudah bagus. Beliau sholatnya di rumah. Kemudian, seorang wanita yang menjadi ukuran adalah masuknya waktu sholat. Bukan yang menjadi ukuran adhan di masjid. Masuknya waktu sholat, maka pada saat itu dia boleh, tidak wajib, boleh untuk mengumandangkan adhan untuk dirinya sendiri. Ataupun untuk jamaah para wanita. Boleh, tetapi tidak juga tidak mengapa. Lalu kemudian, apakah dia ada antara adhan dan iqamah berdoa? Maka jawabannya, jika ada, dia kumandangkan adhan. Kemudian setelah itu dia iqamah, maka berarti dia boleh berdoa antara itu. Dan tidak harus mengikuti apa yang ada di dalam masjid. Karena doa antara adhan dan iqamah itu hanya berlaku bagi yang ada di dalam masjid. Ya, paham ya? Di para ikhwah. Wallahu a'lam.